musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman grade 4 hari ini kita akan belajar matematika dengan muswina ya nah sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim rabbi zidani ilma warzuqani fahma amin nah teman-teman hari ini kita akan belajar tentang fraction atau pengurangan nah kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan untuk bab kali ini kita akan membahas tentang pengurangan pada pecahan nah teman-teman tetap semangat ya dan siapkan bukunya kita mulai untuk materi hari ini semangat ya nah number one Raffi memakan 1 per 2 roti nah dan Peter memakan 2 per 5 dari roti yang sama maka berapakah roti yang dimakan oleh Raffi dan berapa selisihnya antara Raffi dan Peter ya teman-teman nah maka roti yang mana yang paling banyak antara Raffi dan Peter roti yang sudah dimakan nah coba kita hitung bersama-sama ya Raffi memakan 1 per 2 dari rotinya dan juga Peter memakan 2 per 5 nah disini kita akan melihat yang makan lebih banyak atau dekretel dari Raffi nah kita tulis dulu Raffi Raffi memakan 1 per 2 dan Peter memakan 2 per 5 kue nah maka yang paling besar di keduanya siapa ya nah coba kita hitung dulu kita akan menyamakan penyebutnya dulu 1 per 2 dan 2 per 5 nah the common factor multiple dari 2 dan 5 yaitu berapa ya teman-teman nah ada 2 itu 2 4 6 8 10 dan 5 5 10 15 maka ada angka 10 jadi kita buat 10 10 10 10 nah maka tinggal dikalikan silang 2 kali 5 ada 10 jadi 1 kali 5 5 kali 2 jadi 2 kali 2 ada 4 nah maka yang memakan lebih banyak Raffi atau Peter nah jadi Raffi the greater number is Raffi atau memakan kue paling banyak nah kemudian kita melihat selisih dari Raffi dan Peter adalah berapa ya tadi yang besar punya Raffi jadi 1 per 2 dikurangin 2 per 5 sama dengan 5 per 10 dikurangin 4 per 10 yaitu ada 1 per 10 jadi jadi selisih kue dari Raffi dan Peter yang sudah dimakan ada 1 per 10 jadi Raffi memakan Raffi sudah memakan 1 per 10 1 per 10 1 per 10 dan Peter nah jadi Raffi memakan berapa teman-teman 1 per 10 lebih banyak dari kue yang dimakan oleh Peter kemudian nomor 2 kita akan mengurangkan dari 1 per 3 dari 3 per 4 jadi 3 per 4 dikurangin 1 per 3 maka berapa ya hasilnya kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman nomor 2 kita mengurangkan 3 per 4 dengan 1 per 3 yaitu 3 per 4 dikurangin 1 per 3 nah kita akan menyamakan penyebutnya angka 4 dan 3 maka berapa teman-teman ya kira-kira nah perkalian 4 dan 3 yang paling kecil yaitu 12 kita buat menjadi 12 nah jadi kita sekalikan yang sini dikali 3 dan ini dikali 4 maka 3 dikali 3 ada 9 1 dikali 4 ada 4 dan 9 dikurangin 4 yaitu 5 5 per 12 nah sampai disini teman-teman masih bingung bingung atau sudah paham ya nah maka kita lihat disini ya kalau sini ada 4 dan 3 maka kita buat untuk HPK nya atau common multiple dari 4 dan 3 adalah 12 kemudian kita kalikan jika 4 dikali 3 ada 12 maka yang atas juga dikali 3 seperti ini ya teman-teman maka hasilnya yaitu 5 per 12 misis tan membeli 3 pizza dan suaminya memakan 2 per 5 pizza dari 1 pizza tersebut maka berapa kaya sisa pizza yang ada nah jadi 3 dikurangin 2 per 5 atau 1 pizzanya dimakan 2 per 5 bagian maka berapa sisanya ya teman-teman nah coba kita hitung bersama-sama ya kita akan mengurangkan 3 dikurangin 2 per 5 nah jika ada angka 3 atau angka utuh maka bagaimana ya cara pengerjanya nah seperti ini kita pecah dulu 2 dan 1 maka 1 ini kita ikut dengan penyebut yang angka 5 maka 5 per 5 dikurangin 2 per 5 nah 5 per 5 dari mana 5 per 5 atau 5 dibagi 5 ada 1 nah jadi kita bisa menuliskan 5 per 5 karena kita mengikuti dengan penyebut yang di belakangnya tetapi hasilnya tetap ada 1 yaitu 5 dibagi 5 ada 1 nah sekarang 5 dikurangin 2 ada 3 per 5 nah ini hasilnya kemudian sisanya ada 2 maka kita gabungkan yaitu 2 3 per 5 nah hasil dari 3 dikurangin 2 per 5 yaitu 2 3 per 5 teman-teman sampai disini sudah paham ya jika ada yang belum dipahamin nanti teman-teman bertanya ya kepada Miss Vina nah teman-teman untuk penjelasan hari ini sudah selesai dan untuk penugasannya yaitu workbook halaman 114 dan 116 dan juga teman-teman buka IT activity pack 98 nomor 2 ya atau pada nomor pengurangan nah jika sudah selesai teman-teman minta tolong ayah dan bunda ya untuk mengirimkan kepada Miss Vina dan jika ada yang kesulitan teman-teman bertanya oke nah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdallah alhamdulillah hirobil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati